Dengan para jemaah yang banyak, yang menanyakan bisnya di mana, hotelnya di mana. Hampir setiap hari keringat bercucuran dari tubuh Sugandi. Sebelum jemaah haji asal Indonesia datang, hingga kondisi kota makah sudah mulai kosong, Sugandi bertugas memastikan tak ada jemaah haji yang tersesat atau tak terbantu saat meminta pertolongan. Kulitnya juga terlihat menghitam, hanya berbekal topi tanpa memakai pelindung lain. Ia harus rela berpanas-panasan di bawah terik matahari yang begitu menyengat di siang hari. Kepala terminal Sheikh Amir ini kemudian mengungkap curahan hatinya. Kini, ia mengaku ada yang hilang dari kesehariannya. Merasa rindu, sudah tak ada lagi jemaah haji, terutama jemaah haji asal Indonesia yang harus dibantu saat tiba atau akan pulang ke hotelnya masing-masing, usai melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Saat sebelum pelaksanaan puncak haji, terminal Sheikh Amir menjadi terminal tersibuk melayani jemaah haji Indonesia yang berasal dari berbagai kelotar. Saya pamir, merasa kesepian dengan jemaah sudah berkurang. Ada yang ke Madinah, ada yang pulang ke tanah airnya. Dan kesepian itu biasa kita berjibaku dengan para jemaah yang banyak, yang menanyakan bisnya di mana, hotelnya di mana, terus lansianya pengen digendong atau didorong. Sekarang saya bersidih karena merasa rindu dengan kegiatan-kegiatan begitu yang hiruk-hiruk dengan para jemaah. Sekarang jemaahnya semakin menipis, ada yang pulang ke Indonesia, ada yang pulang ke Madinah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!